Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru Hebat Pada kali ini saya akan membuat video Untuk tugas ketiga Yang pertama Memberikan subscribe pada channel berbagi TV Yang kedua Memberikan like atau suka pada video materi tiga Yang ketiga Menyisipkan video Youtube ke site Video yang dimasukkan adalah video yang disesuaikan Dengan tema media yang dibuat Kita akan membuka Materi yang ketiga Nah disini saya sudah men-subscribe Dan melike Untuk selanjutnya Pada deskripsi Disini ada template PPT Yang nantinya akan dijadikan Sebagai media Video pembelajaran Kita akan buka Seperti ini Kemudian kita akan Mendownloadnya Setelah berhasil terunduh Maka kita akan mulai Mengedit Mengedit PPT Yang nantinya akan dijadikan Video pembelajaran Ini jumlah slide-nya Kurang lebih ada 22 slide Nah saya sudah Mengeditnya Ini disesuaikan dengan Materi Pelajaran Yang saya berikan Nah setelah itu Kita akan set Untuk selanjutnya Kita akan Mengupload Ke Drive kita Saya akan buka Drive saya Kemudian saya akan Upload Setelah selesai Terapload Nah ini Kita akan lihat Ini materi kita Sudah ada Pada Drive Untuk selanjutnya Saya akan Membuka Site Pekerjaan Yang sudah kita Buat Sebelumnya Nah pada video Sebelumnya Saya sudah Membuat Halaman pertama Mengenai Pengertian Enzim Untuk selanjutnya Saya akan Membuat Halaman baru Ini halaman kedua Mengenai Struktur Enzim Kemudian Saya akan Tambahkan Dulu P Kemudian Saya masukkan Gambar Karena ini Berkaitan Dengan Struktur Kita akan Upload Ini Gambarnya Sudah Masuk Kemudian Saya akan Menambahkan Teks Selanjutnya Saya akan Menambahkan Selanjutnya Kita pilih Slide Ini adalah PPT Video Yang sudah kita Upload Pada Drive Kita klik Kemudian Kita insert Nah ini Seperti ini Kita akan Menarik Atau Memperbesarnya Seperti ini Maka Maka Slide video PPT Sudah Masuk Kedalam Slide Yang kita Buat Kemudian Kita akan Mempublikasikan Ini Seperti ini Kemudian Kita Publikasikan Dan Kita Salin Ring Ini Seperti ini Salin ring Dan Siap Untuk Dipublikasikan Untuk Mengecek Aktif Dan tidaknya Kita bisa Membuka Tab baru Kemudian Kita Cek Nah ini Kita Bisa Lihat Nah ini File PPT Video Kita Yang Sudah Dimasukkan Kedalam Site Sudah Ada Demikianlah Video Saya Mengenai Bagaimana Cara Menambahkan Video Pada Site Yang Dibuat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dibuat Terima kasih.